Hai semuanya, welcome back to my channel Bersama aku Claudia Kalo misalnya kalian baru disini, welcome Jadi di channel ini Aku ngomongin banyak soal Skincare, tentang skincare tips Tentang kesehatan kulit Dan masih banyak lagi Nah jadi video hari ini, aku akan ngebahas tentang Produk apa di tahun 2020 Ini yang aku coba Dan yang oke banget di kulit aku Dan juga kayak agak zong gitu Oh iya, kalo misalnya kalian baru di channel aku Welcome to my channel Aku cuma mau kasih disclaimer Kalo aku itu tinggal di South Korea Tepatnya di Seoul Nah jadi karena aku tinggalnya juga di Korea Selatan Jadi tentunya aku banyak tuh cobainnya Ya K-Beauty yang ada langsung di Koreanya Nah tapi kalian jangan khawatir Di video kali ini, aku ada input Beberapa lokal produk juga loh Yang aku suka Jadi kalo misalnya kalian penasaran, keep on watching Oke untuk produk yang pertama, ini merupakan produk Yang udah aku sebut kayak gak tau Berapa kali di Instagram aku Oh iya, kalo misalnya kalian gak follow aku di Instagram Dan silahkan follow aku di Advanced Skincare Di sana aku bahas, nge-review lebih banyak lagi produk-produk K-Beauty Dan juga bikin infografik-infografik yang seru tentang kesehatan kulit Nah jadi produk pertama, kalo misalnya kalian follow Instagram aku Pasti kalian udah kayak, aduh itu lagi, itu lagi Nah disini ada Keep Cool & Soothe Toner Ini merupakan toner dengan 85% bambu water Jadi pertamanya pas aku coba nih aku gila kayak, ini apaan? Kayak light banget, kayak air gitu Tapi setelah aku coba berkali-kali, itu kayaknya walaupun dia super light Seperti air, tapi dia tuh hydrating banget Jadi kalo misalnya aku pake ini, kayak dua, satu layer aja deh bahkan Kayak satu layer aja rasanya tuh udah kayak, udah lembab banget Aku cuma perlu pake light moisturizer lagi and I'm good to go in the morning Nah selain itu dia juga bisa membantu mengurangi kayak iritasi, kemerahan Kalo misalnya kulit aku lagi kayak marah, abis kayak panas-panasan di luar Atau misalnya aku salah pake skincare produk Siap aku abis pake produk ini lagi nih Kayaknya tuh kulit aku jauh lebih tenang aja rasanya Oh ya selain itu juga beberapa hari yang lalu Sebenernya aku sempet kayak nyoba-nyoba lagi toner lain Karena ini udah abis, tadi aku udah pake yang gede banget tuh Yang tiga, berapa ml ya? Kayaknya 350 ml dan udah habis Terus aku ganti kayak pake toner yang lain Terus kayak rasanya ada yang kurang aja gitu di skincare rutin aku Jadi makanya aku buka lagi nih satu yang 160 ml Oke jadi itu dia produk favorit pertama Kita lanjut lagi ke produk favorit yang kedua Ini masih dalam kategori kayak semi-toner, essence, booster, dan lain-lain ya Disini ada By Wishtrend Quad Active Boosting Essence Kenapa aku suka banget sama produk ini Yaitu karena kandungan propolis dan juga honey-nya sih sebenernya Karena propolis dan honey ini tuh humectant yang sangat baik Selain itu dia juga memiliki kemampuan antimikrobial yang baik Jadi cocok untuk kalian yang punya kulit acne-prone skin juga Aku sendiri punya kulit yang acne-prone skin Dan kalau misalnya kulit aku kayak lagi agak beruntusan Atau kayak lagi marah aja gitu Setiap aku pake ini dia bisa membantu kayak menenangkan kulit aku banget Sama kayak si su toner dari Keep Cool Produk ini juga super light Nah dia itu setiap dipake bikin kulit tuh terasa kayak halus dan lembut aja gitu Dan dia juga gampang banget di layer-nya Tapi kalau menurut aku sih Untuk level in terms of hydration Si Keep Cool Soothe Bamboo Toner ini lebih hydrating dibandingkan si By Wishtrend Quad Active Boosting Essence Tapi produk yang ini tuh jauh lebih menenangkan dibandingkan si Keep Cool Jadi kalau misalnya kalian lebih punya permasalahan kayak acne atau jerawat Kalian bisa coba yang Quad Active Boosting Essence ini karena kandungan propolisnya Kalau misalnya kalian cuma mau cari sesuatu yang super light dan kayak hydration aja Kalian bisa banget cobain yang Keep Cool & Soothe Toner Dua-duanya aku sangat rekomendasikan Oke kita lanjut lagi ke produk yang berikutnya Nah ini nih produk lokal yang aku suka banget Kalian bisa tebak gak sih merknya kira-kira apa Jadi disini ada sih Votrapew Tuh ya Aku kurang familiar sama namanya jadi aku harus kayak baca Dan tulisannya kecil banget Votrapew Night Cream Jadi dalam produk ini tuh terkandung kandungan argan oil dan juga glycolic acid Beserta kolagen di dalamnya Sebenernya apa yang aku suka dari produk ini adalah tekstur dan juga finish dari produk ini Nih kalo misalnya kalian bisa liat nih Produknya udah hampir habis Nah jadi produk ini aku beli Pas aku pulang ke Indonesia Awal tahun lalu, bulan Februari Dan aku baru coba sebenernya belakangan ini Dan udah mau habis aja tiba-tiba Karena sesuka itu sih sebenernya Jadi dia tuh cocok banget di saat summer Atau musim panas Di saat kondisi lagi lembab cuacanya Terus disini juga AC, jarang pake AC gitu ya Jadi bener-bener kayaknya demek banget gitu Cuacanya Aku suka banget pake moisturizer yang light Dan kayak lebih kayak satin finish gitu Gak mau yang terlalu kayak oklusif Kayak berasa banyak kayak numpuk di atas wajah Nah dan produk ini tuh bener-bener yang kayak Dia meng-moisturize Satin finishnya Gak berasa kayak pake apa-apa di atasnya Dan gak bikin kulit tuh terasa kayak demek gitu Dan produk ini tuh kayak menjawab semua Kriteria-kriteria aku Untuk kayak moisturizer Untuk summer Dan kulit oily, acne-prone skin Selain itu dia juga ada kandungan Glycolic acidnya Jadi dia bisa membantu kayak mengangkat lapisan sel kulit mati Nah jadi aku ngerasa sih kalo setiap pake produk ini Kulit tuh dalam jangka panjang terasa lebih halus sih sebenernya Kayak setiap bangun pagi Terasa kayak gak terlalu greasy Yang berminyak kayak disco ball Cukup masih moisturize Dan di saat cuci wajah di pagi hari tuh Kerasa kayak halus banget gitu kulitnya Jadi itu dia kenapa alasan aku suka Vulture Pure Night Cream yang satu ini Jadi kalo misalnya aku pulang ke Indonesia Kayaknya ini bakal jadi salah satu produk yang aku repurchase Untuk pake di saat musim panas Oke kita lanjut lagi ke produk favorit berikutnya Disini ada sunscreen Dan masih sama brandnya Kalo misalnya kalian follow aku di Instagram Aku udah sering banget ngomongin produk ini Yaitu Keep Cool Soothe Bamboo Sun Essence Ini merupakan sunscreen yang aku coba kayaknya Satu bulan setengah atau dua bulan yang lalu Dan aku kayak udah jatuh cinta sama produk ini Karena itu super light banget Aku udah review by the way di Youtube channel aku Tapi pake bahasa Inggris Kalo misalnya kalian mau liat Aku bakal taro di atas I don't know dimana Nah jadi produk yang satu ini tuh Mengandung Organic UV Filters Jadi Chemical UV Filters ya istilahnya Dia gak meninggalkan white cast Lalu yang aku suka dari produk ini adalah Dia mudah banget diratakan Dia sangat moisturizing Jadi kalo udah pake ini Aku gak pake moisturizer lagi Nah selain itu Dia gak bikin kulit aku kayak Greasy di tengah hari Itu sih yang paling penting Karena kalo misalnya aku pake Sunscreen yang terlalu moisturizing Terlalu hydrating Biasanya tuh siang-siang udah kayak Demek Lagi-lagi aku pake kata-kata demek Tapi kayak gimana ya Udah gak nyaman gitu aja di kulit rasanya Nah tapi sunscreen yang satu ini tuh beda Dan dia gak bikin kulit aku terasa greasy gitu Nah selain itu kandungan lain di dalam produk ini juga oke banget Dia ada kandungan niacinamide-nya Dia juga ada mengandung bamboo water Hyaluronic acid Dan masih banyak lainnya Oke kita lanjut lagi ke produk berikutnya Disini ada serum Yaitu Beauty of Jocene Glow Serum Yang mengandung propolis and niacinamide Lagi-lagi kandungannya propolis Karena aku sendiri memang suka banget Kandungan propolis And my skin love propolis Nah jadi produk Beauty of Jocenex satu ini Mengandung 59,94% propolis extracts Dan juga 2% niacinamide atau vitamin B3 Nah Nah ingredients ini merupakan kayak Dua yang aku paling suka sih Di dalam skincare Karena kulit aku suka banget niacinamide Dan kulit aku juga suka propolis Jadi ini rasanya kayak all in one product Kalo misalnya kulit lagi agak marah Jadi aku suka layer Pake si Quad Active Boosting Essence Yang udah ada kandungannya propolis Dengan produk ini juga Karena dia juga super soothing Nah selain itu yang aku suka juga Dari produk ini Selah aku pake dalam jangka waktu Kayak sekitar 2 mingguan Aku berasa kulit jadi Lebih cerah Dan dia juga membantu memudarkan Kayak bekas-bekas jerawat Karena dia ada kandungan niacinamide-nya Oh iya kalo misalnya kalian mau baca Lebih lengkapnya lagi Soal si Beauty of Jocene Yang Glow Serum ini Kalian bisa cek di blog aku Aku udah tulis lengkap semua Review aku Tentang 3 produk serum mereka Triple serum mereka Kalian cek aja di blog aku Aku akan tuliskan linknya di bawah Oke kita lanjut lagi ke Favorite produk Di tengah tahun 2020 ini Disini ada Excess Y Markward Pore Clarifying Wash Off Pack Oke Lagi-lagi Untuk hampir semua produk favorit aku Sebenernya aku udah review kayaknya Either di Instagram Atau di Youtube channel aku Untuk produk ini juga aku udah review Nah jadi produk ini mengandung 2 macam clay Yaitu Collin dan juga Bentonite clay Dia bisa membantu Mengangkat excess sebum Jadi kalo misalnya kalian punya Permasalahan pori-pori yang besar Karena kulit kalian berminyak Ini tuh bisa jadi kayak Quick fix gitu Untuk permasalahan kulit kalian itu Nah setelah itu Dia juga mengandung Atsuka Bean Powder Di dalamnya kalo misalnya kalian liat Kayak ada biji-bijinya Ini merupakan Rempahan Atau kayak pecahan Dari Atsuki Beans Walaupun keliatannya kayak besar-besar Dan tajam Sebenernya dia tuh halus banget Dan itu yang paling aku suka adalah Dia ada kandungan Markworthnya Sebanyak 60% 61% Jadi Markworth itu merupakan Ekstrak yang sering dipake Di pengobatan tradisional Korea Karena dia itu memiliki efek Anti-peradangan Dan juga antioksidan Yang sangat tinggi Jadi cocok untuk kalian yang punya Permasalahan kulit mudah iritasi Dan juga sensitif Nah walaupun efek dari Mengecekan pori-pori produk ini Gak terlalu kayak Wow fantastis Dibandingkan produk Klee mask lainnya Tapi Dia tuh karena kaya sekali Akan kandungan Kayak anti-inflammasi Dan peradangan Jadi dia gak bikin kulit Rasa merah dan ketarik Dan dia juga Sangat menghydrate kulit Jadi setelah pake ini Selain ada efek Sedikit Mengecekan pori-pori Dia tuh juga bisa melembabkan Dan bikin tekstur kulit tuh Jadi lebih halus Karena kan tadi ada kandungan Atsuki Bean Yang bisa kayak Sebagai physical exfoliators Istilahnya Oke itu dia Semua favorit aku Aku sekarang mau masuk ke produk Yang agak Zong Di tahun 2020 Ya Tentunya ada beberapa produk Yang aku Kayak beli Dan biasanya kayak Yang gak gitu Cocok aja sih Sebenernya Dan disini aku mau share Ke kalian Oh iya Sebelum kita masuk ke Produk Zong ini Aku mau disclaimer lagi Kalau ini merupakan My personal opinion Based on my own experience Jadi Karena kulit kita itu kan Unik ya Setiap kulit itu berbeda Apa yang gak cocok di aku Atau apa yang cocok di aku Bisa aja gak cocok Atau bahkan cocok di kulit kalian Jadi disini aku cuma mau share Pengalaman pribadi aku aja Oke kita langsung masuk ke produk pertama Yang aku gak cocok Yaitu ada The ordinary granactive retinoid 2% emulsion Hmm Jadi Ini Aku udah coba Sebenernya cukup lama Kalau bisa aku sebut Kayaknya dari awal tahun Jadi aku udah on off Dengan produk ini Dan aku Come to conclusion That This is not for me Kenapa? Karena setiap aku pakai produk ini Aku udah coba Berbagai macam cara Di setiap Berbeda musim Bahkan Aku selalu merasa Kalau aku break out Setiap abis pakai ini Kayak muncul Jentik-jentik jerawat Kecil-kecil gitu Apakah itu Efek purging? Enggak juga Soalnya aku udah coba Saat aku stop Pakai produk ini Aku coba produk retino lain Sedangkan kayak kulit aku Fine-fine aja Dan bahkan malah membaik Tapi setiap kali aku Come back to this product Selalu kayak Break out lagi Jadi kayak Aku sangat menyayangkan Karena aku pengen banget Suka ini Aku sebelumnya suka Paula's Choice 1% retinol Tapi mahal Aku mau cari alternatif Tapi Ini murah sebenernya Aku lupa harganya berapa Tapi This is very cheap But It breaks me out Sayang banget Padahal banyak orang yang suka Pakai ini Karena dia tuh mengandungkan Granative Retinoid Yang konon tuh lebih gentle Dibandingkan Retinol Walaupun Risetnya kayak Belum sebanyak retinol Oke jadi ini satu produk Yang agak zonk Menurut aku Nah selain itu Produk kedua Yang gak cocok di kulit aku Adalah Neogen Vitamin C 22% Lagi-lagi Ini merupakan produk Yang kayak holy grail For so many people But Setiap kali aku pake produk itu Aku Break out Yes As easy as that Gimana kayak Melabel sebuah produk itu Sebagai zonk Ya semudah Dia gak cocok di kulit aku Dan bikin kulit aku Berjerawat Aja sih Sesimpel itu Karena kulit aku kan acne prone Jadi gampang banget Ngejudge produk Kalau misalnya gak cocok Ya keluar jerawat Jadi aku juga udah coba Produk vitamin C itu On and off Aku gak langsung kayak Misalnya udah coba Terus jerawatan Aku langsung kayak ini Gara-gara ini nih Enggak Aku gak kayak gitu sih Biasanya Misalnya kulit aku Bereaksi Jadi aku tau Oh aku bisa masukin produk ini So I have to be cautious With this product Aku stop dulu Pemakaiannya Aku balik lagi Ke skincare rutin Yang aku udah Kayak biasa Dan aku tau Works for me Lalu saat kulit aku udah membaik Aku masukin lagi Coba Coba lagi Lalu misalnya Break out lagi Lalu aku stop Pemakaiannya Membaik Dan di saat dipakai lagi Break out lagi Oke That's the time I come to conclusion Produk ini Bikin aku break out Ya jadi sepanjang itu prosesnya guys Jadi aku gak yang langsung kayak Habis pake jerawatan Langsung kayak Oh ya bye This is not for me Gak kayak gitu Jadi prosesnya panjang Dan ya Oke lanjut lagi Ke produk zone Yang terakhir Jadi disini Cuma ada tiga produk zone Luckily Luckily Dan yang terakhir ini Bukan karena bikin aku jerawatan Tapi teksturnya tuh Kayak bener-bener Turn off aja Kayak bingung gitu Makanya Dan ya Kayak gak tau Efeknya apa Nah jadi disini ada Dr. Jart Tea treatment 16,2% Tea treatment Ya pokoknya dia tuh Kayak semacam spot treatment Kalau misalnya kalian tau Mario Badescu Kan dia ada kayak produk Yang semacam ini ya Bawahnya kalamin Ada mengandung Apa Biasanya sulfur Atau kalamin Atasnya ada kandungan alkoholnya Jadi kita pake tuh Endapan di bawahnya ini Untuk kayak produk semacam itu Sebenernya dulu aku cocok-cocok aja Kayak ada kandungan Seperti yang kayak Mario Badescu Ada sulfurnya Terus dia juga ada Kalaminnya Biasanya Nah produk yang satu ini Dari Dr. Jart Dia tuh Ditulis di belakangnya Mengandung T3 Leaf Extracts Sebanyak 162.287 ppm Lalu dia juga ada T3 Leaf Oil Dan 4 Terpineol Yaitu semuanya Active Compound Dari T3 Sebenernya T3 Extracts Lalu dia juga mengandung Kalamin Di dalamnya Apa yang bikin Bingung dari produk ini Adalah Teksturnya Sebenernya Dia itu Thick banget Kalau misalnya kita pakein Cotton Buds Kan kita perlu masukin Cotton Buds ya Kedalamnya Kalau misalnya ditaro Cotton Buds Dia tuh kayak Menggumpal gitu loh Jadi kalau misalnya Udah menggumpal Saat baru ditotol Di satu spot Udah langsung kayak Banyak produk Ketarik Ketotol sekali Langsung nemplok semuanya Jadi kayak Aneh aja sih Sebenernya Dari dulu Aku gak pernah Pake produk semacam ini Yang kalau ditotolin Pake Cotton Buds Ngegumpal gitu Jadi That's one thing That I don't like About this Lain itu dia juga Kayak gak begitu Ngaruh sih Sebenernya di jerawat Aku sebenernya suka banget T3 base product Sebelumnya Aku suka banget The Body Shop T3 Lift Oil Spot Treatment Ya pokoknya Dia yang kayak gini Nah tapi Produk ini kayak Gak begitu ngaruh Di jerawat aku sih Aku kurang tau Kenapa mungkin Kayak kandungan Kalaminnya I don't know Pokoknya Selain teksturnya aneh Kayaknya gak Ngaruh-ngaruh banget juga Di jerawat Kayak Kayaknya kalau gak pake Juga ya sama aja gitu Proses penyembuhannya That's why I feel like This is a zong Selain itu dia juga Gak murah harganya Aku lupa Tapi yang pasti Di atas 10.000 korean won Dan dia cepet banget Habisnya Karena dia menggumpal Setiap kali Dicocol Jadi kayak Ya begitu deh Oke guys Jadi segitu aja Untuk videonya Hari ini Aku udah share ke kalian Produk-produk favorit Dan juga yang zong Di tengah tahun 2020 ini Yes I know It's been a really tough year 2020 is Something different Kayak Satu hal lain And then After another Pokoknya kayak It's been really tough I know For all the business People Kalau kalian juga Bahkan bekerja Dan lain-lain But I just want to remind you guys Let's Put our heads up I know It's not gonna be All sunshine Even for the rest of the year I don't wanna share That toxic positivity That everything's gonna be fine And like It's all about the positive For the rest of the year It's not It's gonna be like There's still gonna be Some bad and good things Happening for the rest of the year But I just wanna remind you guys Let us be grateful That we're still alive today We're still Breathing Fresh air With our healthy lungs And yeah Let's pray For the best And It's only when we're together Hand in hands And do our own part That We'll get through this pandemic Or else We never know When this will end Jadi pokoknya Selalu ikuti anjuran pemerintah Ikuti juga protokol-protokol kesehatan Dan lain-lain Dan semoga pandemi ini Segera berlalu ya guys Dan Kita bisa kembali hidup Back to normal As soon as we can Jadi Ya segitu aja untuk video hari ini Thank you guys so much for watching And hope to see you guys again next time Bye guys Bye guys Terima kasih.